Langkah awal ketika teman-teman ingin memberikan pakan fermentasi kering Yang pertama Teman-teman harus menyiapkan yaitu ada di sini ada vitamin Vitamin yang harus diberikan 5 hari sebelum pemberian pakan fermentasi kering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dimanapun Anda berada Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memberikan pakan Cara agar domba ataupun kambing bisa dokoh ketika dari pakan di jauhan Menuju pakan fermentasi kering Seperti apa caranya dan bagaimana caranya agar kambing mau cepat bisa beradaptasi Bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe Nyalakan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Pupulung Biru Menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Jadi bagaimana sih caranya agar kambing ataupun domba bisa cepat beradaptasi ketika diberikan pakan fermentasi kering Seiring banyak pertanyaan dari teman-teman ya yang mengajukan tentang bagaimana caranya Agar kambing mau cepat beradaptasi ketika diberikan pakan fermentasi kering Yang pertama Yaitu teman-teman ya kalau sudah membuat pakan fermentasi jadi Pembuatan pakan fermentasi keringnya sudah jadi Langkah pertama teman-teman harus mempersiapkan yaitu vitamin ya Vitamin B komplek terserah teman-teman mau mencari merek yang apa Untuk pemberian vitamin B komplek ini sendiri Jadi kalau kambing dewasa ya Kambing dewasa kita berikan yaitu 3,5 mili hingga 5 mili Dengan pemberian 3 kali Masa pemberian Penyuntikan pertama Itu kita berikan 5 hari sebelum Kita memberikan pakan fermentasi kering terhadap ternak kita Pemberian kedua Yaitu jaraknya 12 hingga 13 hari Itu kita kasih suntik injek kembali Dan untuk pemberian ketiga Seperti itu kembali Setiap 13 ataupun 12 hari Itu kita berikan Yaitu vitamin B komplek Setelah pemberian 3 kali Itu sudah cukup Karena 3 kali itu nanti Sudah Sudah sehat ya Sudah doko ya untuk pemberian kambingnya Dan yang terpenting bagi teman-teman yang ingin Kambing ataupun dombanya cepat doko Itu usahakan pemberian pakan di jam dan waktu yang tepat Pemberiannya diberikan dalam waktu Dua kali ya Dua kali pemberian pakan yaitu pagi dan sore hari Jika teman-teman di pagi hari itu memberikan di jam 7 Sore katakanlah jam 5 Itu usahakan kontinu Kita harus berkomitmen Jam 7 kita kasih Jam 5 kita kasih Jam 7 kita kasih pakan Fermentasi kering Kemudian katakanlah jam 9 kok gak habis Itu kita harus ambil semuanya Kita usahakan di tempat pakan itu Sudah gak ada pakan Kemudian Kita nunggu sampai jam 4 Ataupun jam 5 Tergantung teman-teman ya Biasanya seperti apa Enaknya ngasihnya pakan Kalau katakanlah jam 4 Ataupun jam 5 Ngasih pakan fermentasi kering Kita lihat nanti Kita lihat ya jam 7 Ataupun jam 8 malam Kalau gak habis Itu kita ambil Jangan dibiarkan Jangan dibiarkan di tempat pakan Itu kita ambil lagi Besonya seperti itu Dan jangan terlalu Banyak-banyak untuk ngasihnya Jangan offer Jadi kita ada Apa itu Kalau tak kalahnya Yaitu ember Yang ember pink Biasanya dia ada di tuku bangunan Setelah itu Kalau sudah Kontinu ya Kompernya seperti itu Kalau untuk jenis domba 2 hingga 3 hari pun Sudah beradaptasi dengan baik Kalau sudah terbiasa Makan sudah Kambing atau domba Sudah bisa beradaptasi dengan bagus Itu jangan sekali-sekali Kita memberikan pakan hijauan segar Karena apa Kalau nanti kita katakanlah Memberikan pakan hijauan segar Itu nanti akan susah sekali Katakanlah pagi kita beri pakan Fermentasi kering Sorengnya kita kasih hijauan Terus Itu nanti bagaimana Fungsinya apa Kan Kita sudah capek-capek Membuat pakan fermentasi kering Kita sudah Berusaha untuk memberikan adaptasi yang Waktu yang mungkin Membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari Kalau terjadi percampuran seperti itu Yaitu nanti domba Ataupun kami cepat stres Ternyata yang saya Lihat ya Dari Beberapa Peternak Ataupun teman-teman di luar Yang mengalami kegagalan Seperti itu Rata-rata itu Menggunakan fermentasi basah Kalau teman-teman Menggunakan fermentasi kering Alhamdulillah Di tempat ini Sudah Berjalan Dan dipraktekkan Sudah lama Dan disini Juga gak ada kendala Jadi Mulai kambing itu Beli di pasar Dara Kemudian Nyampe rumah itu Dikawinkan Dengan pejantan Hingga terjadi Bunting Hingga sampai Melahirkan Melahirkannya pun Ya normal Gak susah Ataupun Terjadi Kerepotan Atau apapun Gak Itu otomatis keluar Dengan sendirinya Ya seperti kambing-kambing normal Yang Yang diliaran ya Kemudian Anak-anaknya Cempainya juga bagus Normal Pertumbuhannya juga besar Jadi Bagi teman-teman Yang sekarang Sedang menggeluti Di pakan fermentasi kering Baterna dengan sistem modern Lebih baik teman-teman Itu praktek Jangan terlalu banyak dulu Dua ekor Tiga ekor Ataupun bahkan Empat ekor Terlebih dahulu Kemudian dipraktekkan Menggunakan pakan fermentasi kering Saya yakin Kalau teman-teman Menggunakan pakan fermentasi kering Dibuat dan diproses Dengan cara yang bagus Yang benar Insya Allah Semuanya akan berjalan Dengan minim resiko Dan Sangat aman Jika teman-teman Sudah memberikan Pakan fermentasi kering Kambing Ataupun domba Sudah bisa beradaptasi Jangan lupa Untuk pemberian minum Air minumnya ya Itu harus Full Jadi harus diperiksa kembali Yang Maksudnya Maksud saya airnya Itu diperiksa kembali Itu memang airnya habis Atau masih Jadi ketika kita sudah memberikan Pakan fermentasi kering Itu usahakan air selalu ada Karena jika air itu tidak di Tidak selalu ready ya Itu nanti Ia kambing ataupun domba Akan Sulit ya Maksud saya Sulit itu gini Dia itu Kalau Kambing ataupun domba Makan pakan fermentasi kering Dia itu ketika makan Ke belakang Dia minum Makan lagi Minum Makan lagi Nah jadi Fungsinya air itu Yaitu Untuk Membuat rangsangan Untuk Si kambing ataupun domba Akan lebih Lahap ke Makan fermentasi kering Seperti itu Usahakan untuk Setok hijauan keringnya Yang Rumput yang kering Itu harus banyak Karena kalau kita nanti Di tengah-tengah perjalanan Kita kehabisan Pakan fermentasi kering Ini nanti ya Ini nanti akan susah Susahnya seperti apa Kita sudah susah Sulit Katakanlah untuk Mengadaptasikannya Kambing ataupun domba Kepakan fermentasi kering Jika kambing sudah bisa Beradaptasi Kambing dan dombanya Bisa lahap Kita kehabisan setok Itu nanti susah Maka dari itu Untuk teman-teman Sebelum langkah Kepakan fermentasi kering Langkah baiknya Teman-teman Mempersiapkan Bahan keringan terlebih dahulu Entah itu dari rumput Atau dari jenis rampan Apapun Itu teman-teman bisa Mengumpulkan itu semuanya Dikeringkan terlebih dahulu Kemudian kalau sudah kering Itu bisa kita simpan Di dalam wadah seperti ini Dan ini pun Bisa bertahan lama Hingga satu tahun Bahkan bisa lebih Dari satu tahun Nah kemudian Setelah ini banyak Baru itu nanti Kita giling Kita proses Dan kita campur Dengan bahan-bahan Yang sudah ada Nah langkah baiknya Dari Kita mencari hijauan Itu lebih baik Kalau ada panas Langsung kita Jemur Diterik Matahari Sedangkan Untuk Pembuatannya Dari fermentasi kering Ini sendiri Seperti itu tadi Tidak ada kendala Dan hampir sangat Minim resiko Jadi buat teman-teman Yang ingin melangkah Breeding Sistem Botternak kambing Maupun domba Dengan cara breeding Katanya itu Kalau Darah Betina Itu tidak bisa hamil Katakanlah Kalau hamil Itu akan keguguran Dan katakanlah Kalau sudah Melahirkan Itu air susunya Akan Sedikit Itu memang benar Kalau Pembuatan kalian Pembuatan pakan fermentasi Kalian salah Jika pembuatan Pakan fermentasi Ini benar Hasilnya seperti ini Kelahirannya normal Dumbanya Atau kambingnya Sehat-sehat Dan hampir Tidak ada Risiko Yang terpenting Teman-teman harus Menguasai ilmunya Pembuatan pakan Dan setelah itu Teman-teman harus Menguasai Untuk kesehatannya Dan seperti itulah Saya Kira cukup di sini Informasi yang bisa Saya sampaikan Ada kekurangannya Saya mohon maaf Dan bagi teman-teman Yang masih penasaran Silahkan tinggalkan Kolom Di komentar ya Jika ingin Ada pertanyaan lah Yang ingin teman-teman Sampaikan Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh